Pangdampak di Ponegoro Majen TNI Widi Prasetyono dan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ahmad Lutfi, memimpin apel bersama TNI Polri Jawa Tengah tahun 2023 yang dilaksanakan di Dermaga TNI Angkatan Laut Semarang pada Rabu pagi. Dalam apel yang diikuti hampir 2.000 personel TNI Polri tersebut, turut dihadirkan pulang Kapal Kebanggaan TNI Angkatan Laut KRI Banjarmasin. Apel yang berlangsung sekitar setengah jam tersebut ditutup dengan kegiatan lesean makan bersama oleh seluruh peserta apel. Pangdam dan Kapolda tak canggung-canggung berbaur dengan para personil serta undangan upacara untuk duduk bersilah dan bercengkrama menikmati sajian nasi kotak. Kapolda Jawa Tengah mengatakan kegiatan apel bersama ini untuk membangun sinergitas dalam menghadapi sejumlah agenda internasional dan nasional yang akan berlangsung di wilayah Jawa Tengah. Peranggaan apel ini telah dilaksanakan di seluruh jajaran wilayah hukum Kolda Jawa Tengah dan Kodampad di Penanggoro. Dimana dilaksanakan oleh paran dan tim, paran dan rem secara bersama-sama yang tidak hanya apel termasuk disitu ada olah, ada bersama dan lain sebagainya. Maksud dan tujuan ini adalah satu, untuk menjalin adanya suatu silaturahmi, sinergitas, soliditas, esprit dekop antara TNI Polri, ibaratnya mata uang yang tidak bisa kita pisah-pisahkan. Karena TNI Polri merupakan backbone jaminan keamanan bagi negara dan bangsa dalam rangka menciptakan suatu perdamaian, mendukung kebijakan pemerintah, dan stabilitas secara nasional. Kemudian, apel ini dimaksudkan adalah mencari formula kesiapan kita. Jadi kesiapan kita dalam rangka menghadapi hakikat ancaman wilayah hukum secara nasional maupun jajaran Kolda, Jawa Tengah dan Kodampad di Penanggoro. Terkait dengan agenda nasional, terkait dengan agenda nasional maupun internasional, termasuk dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dalam waktu dekat, pertandingan internasional U20 akan dilaksanakan di wilayah Solo. Tentu ini mempunyai implikasi secara nasional dan internasional. Dalam waktu dekat, ada operasi kepolisian, yaitu Ketupat Candi, di mana Jawa Tengah merupakan sentral datifi daripada masyarakat yang mudik dan balik. Ini perlu adanya suatu atensi dari rekan-rekan sekalian. Sehingga perlu adanya suatu kesamaan visi dan misi tugas TNI Polri dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan yang terakhir, kita selalu berdoa, jaga kesehatan, semoga ke depan kita tidak melaksanakan tugas. Karena dengan berdoa itu, bekerja itu merupakan suatu niat yang ibadah, saya yakin dan percaya. Pelayanan tugas kalian akan memberikan suatu pahala dan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tepuk tangan dari Polri! Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden pada rakor pimpinan, di mana diinstruksikan agar TNI Polri terus menyamakan visi dan persepsi dalam menegakkan kedaulatan, penegakan hukum, dan membina keamanan. Juga dalam melindungi NKRI serta dalam melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Coba Tengah.